Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih pada kesempatan berlahmat ini pada hari Minggu Prapaska ketiga Monsenyor Siprianus Hormat Uskup Roteng menyampaikan pesan Prapaska 2023 untuk seluruh umat Allah Kauskupan Roteng dengan tema Berilah Aku Minum diambil dari kisah Injil Yohanes Pasal 4 Ayat 5 sampai 42. Para Imam, Biarawan, Biarawati dan seluruh umat Allah Kauskupan Roteng yang dikasih Tuhan. Masa Prapaska adalah momentum perayaan kerahiman Allah. Di dalam Kristus ia menunjukkan kasihnya dan terus menerus mau menghapus dosa kita. Akan tetapi masa Prapaska juga merupakan momentum pembaharuan komitmen kasih kita. Seruan Berilah Aku Minum dalam Injil Yohanes Pasal 4 Ayat 7 adalah seruan untuk pembaharuan komitmen itu. Berilah Aku Minum merupakan permintaan Yesus kepada perempuan Samaria di sumur Yaakub. Permintaan itu adalah simbol rintihan orang-orang zaman ini yang terpuruk dalam lembah kesengsaraan mendalam. Yesus menyuarakan duka derita setiap orang yang menjerit akan pembebasan dan pertolongan. Begitu banyak orang tak bersalah menjadi korban peperangan yang masif dan mengenaskan di berbagai belahan bumi seperti di Ukraina. Puluhan ribu orang terjepit dalam puing-puing kehancuran gempa bumi di Turki dan Suria dan juga di Cianjur dalam wilayah tanah air kita. Tak terbilang jumlah orang-orang yang mengalami kemiskinan dan kelaparan akibat resesi ekonomi dunia. Tak terhitung anak-anak dan perempuan menjadi korban kekerasan di tengah masyarakat dan bahkan di dalam keluarga. Sekian banyak keluarga migran dan anak stunting menderita di koskupan kita. Begitu banyak orang zaman ini yang haus akan perhatian, dukungan, dan kasih sayang melalui mulut Yesus. Mereka semua menjerit, berilah aku milik. Yesus seperti halnya kepada wanita Samaria juga berpaling kepada kita semua dan mengetuk hati bela rasa kita. Dia mengajak kita untuk bergerak menolong semua orang yang menderita. Kita didorong untuk bergandengan tangan merangkai rajutan solidaritas di tengah-tengah dunia yang halus dan lapar ini. Berilah aku milik. Adalah juga rintihan Tuhan yang mendorong pastoral ekonomi berkelanjutan di koskupan kita pada tahun 2023 ini. Program pastoral ini sangatlah kontekstual. Sebab data aktual memperlihatkan bahwa sekitar 20% warga di bangga raya raya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam situasi kemelaratan umat ini, kita dipanggil untuk gencar dan kreatif bersama-sama membangun kesejahteraan ekonomi dan terlibat dalam program mengetaskan kemiskinan di bumi Nucalale ini. Kita tidak hanya melakukan karya diakonia karitatif yang memberikan bantuan material langsung kepada korban yang membutuhkan, tetapi juga karya diakonia transformatif yang menganimasi dan memfasilitasi umat agar mengembangkan ekonomi yang mensejahterakan di atas kaki sendiri. Program pastoral ekonomi berkelanjutan kita mengusung moto saing, sejahtera, adil, dan ekologis. Moto ini sangat relevan dan cocok dengan tradisi puasa atau pantang. Sedekah dan berdoa dalam masa prapaskah ini. Sebab dengan melakukan puasa dan pantang, kita sesungguhnya mengolah dan mengendalikan diri agar kita semakin terbuka lebar bagi sesama yang menderita. Puasa adalah bagian dari gerakan ekonomi yang solidar. Melalui puasa dan pantang, kita membaktasi kebiasaan makan minum yang bersifat konsumtif dan dengan itu mengurangi eksploitasi alam. Ini adalah bagian dari gerakan ekonomi yang ekologis. Selanjutnya, dengan bersedekah, kita terlibat dalam gerakan memuaskan lapar dan dahaga sesama yang menderita. Maka sedekah adalah wujud nyata ekonomi yang berbagi. Dengan berdoa, kita mengungkapkan bahwa seluruh aspek kehidupan hanya memperoleh makna dan pemenuhannya yang sejati ketika terarah kepada persatuan dengan Allah. Sangatlah menarik secara paradoks, Yesus meminta air kepada perempuan Samaria. Tetapi kemudian perempuan itu dituntun untuk menemukan sumber air sejati dalam diri Yesus. Hanya dalam dirinya manusia memperoleh minuman hidup kekal yang memuaskan dahaga hidup yang fana ini. Hal itu berarti bahwa seluruh pastoral pengembangan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan umat hanya terwujud dalam perjumpaan dan persatuan dengan Yesus sumber air kehidupan yang sejati. Gerakan ekonomi saya juga bertolak dari peristiwa salib Tuhan yang kita renungkan dan hayati secara khusus dalam masa prapaskah ini. Yesus memikul salib bukan sekedar untuk berbela rasa dengan manusia yang menderita, melainkan salib sesungguhnya merupakan protes terhadap segala bentuk penindasan, pemerasan, kemiskinan, dan kekerasan di tengah dunia ini. Salib adalah ungkapan perjuangan Tuhan untuk membangun dunia baru yang adil, sejahtera, dan manusiawi. Salib adalah gerakan keluar dari egoisme, termasuk keluar dari lingkaran ekonomi yang hanya terarah kepada profit atau keuntungan, menuju ekonomi yang mengabdi pada martabat pribadi manusia dan melayani kesejahteraan bersama. Salib adalah sebuah protes terhadap ekonomi narsis dan sebuah proklamasi ekonomi solidar. Karena itu, jalan salib bukanlah sekedar ekspresi emosional kita yang terharu dan iba dengan Tuhan yang menderita, melainkan merupakan gerakan solidaritas kita untuk membangun kehidupan bersama yang sejahtera, adil, dan bahagia. Para imam biarawan-biarawati dan seluruh matala kuskupan roteng yang dikasihi Tuhan, apa saja yang dibuat bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Manakala kita berjalan dengan Yesus dalam peristiwa salib, kita boleh juga bersuka-cita dengannya dalam peristiwa pascah. Dalam kebangkitan Yesus, Allah memaklumkan kemenangan kehidupan atas kematian, kerahiman atas dosa manusia, cinta atas kebencian, solidaritas atas egoisme. Inilah yang menguatkan, meresapi, dan menginspirasi kita dalam perjuangan nyata untuk membangun dunia baru yang bersodara dan berkeadilan. Dalam pesan prapaskah tahun 2023, Bapak Suci Paus Franciscus mengajak kita untuk sungguh terlibat dalam hidup nyata sehari-hari. Hindarilah hidup keagamaan yang mencari sensasi dan mukdisan, hanya karena orang takut untuk menghadapi kenyataan dengan perjuangan, pertentangan, dan kesulitan sehari-hari. Sebaliknya, Paus mengajak kita sebagai pengikut Kristus untuk bangkit dan berani memberi kesaksian iman bersama-sama dalam kehidupan nyata, dalam segala dinamika pergumulannya. Hidup kita tidak berakhir pada salib, tetapi terarah dan mencapai puncaknya dalam kebangkitan Yesus. Pasca adalah pengharapan dan kekuatan yang menyingkapkan terbitnya sinar di balik awan gelap perjuangan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, Pasca bukanlah sekedar perayaan liturgis yang berakhir dengan gegap gembita nyanyian haleluya, melainkan sebuah momentum transformatif. Perayaan kebangkitan Tuhan merupakan perutusan bagi kita untuk memperbaharui diri dan merajut dunia dengan peradaban kasih. Perayaan Pasca tahun ini adalah panggilan dan tugas mulia untuk kita semua umat ala Kuskupan Ruteh dalam membangun sebuah tata kehidupan ekonomi baru yaitu ekonomi sahib, sejahtera, adil, dan ekologis. Selamat merayakan Pasca 2023. Tuhan memberkati kita semua. Uskupmu Monsenyor Siprianus Hormat.